Pemirsa setelah menemui Presiden Ketua Umum PSSI Erick Thohir resmi mengumumkan pembentukan Satgas Independen Anti Mafia Bola. Tim ini akan bertugas memberantas Mafia Bola tanpa ada intervensi dari pihak manapun. PSSI resmi mengumumkan pembentukan Satgas Independen Anti Mafia Bola pada Rabu sore. Satgas ini beranggotakan mantan Ketua Setiring Komiti Piala Presiden 2015 hingga 2019 Maruwar Arsirait, jurnalis Najwa Syihab, mantan Ketua BPKPR dan Adi Perdana, dan Koordinator Save Our Soccer Akmal Marhali. Maruwar Arsirait yang ditunjuk sebagai Ketua Satgas menyebut timnya berkomitmen untuk menjadi bagian penting transparansi dan transformasi sepak bola Indonesia. Saya langsung konkret, berkomitmen untuk kita semua tim ini tidak boleh ada yang masuk angin, tidak boleh ada yang bisa ditekan, tidak boleh ada yang takut, dan tidak boleh ada yang pilih-pilih. Dasar kerjanya juga berdasarkan data, fakta, dan audit. PSSI meyakini keterlibatan beberapa tokoh independen dalam Satgas akan memberikan dampak nyata dalam mewujudkan PSSI sebagai organisasi yang gamblang, bersih, dan terbuka atas berbagai masukan serta temuan segala praktik kecurangan. Dari Jakarta, Nisa Sahib, Jaga Samsa, Muhammad Firmansyah, INews melaporkan. Lalu bagaimana media melihat pemerintasan mafia sepak bola ini? Dan sudah bersama kami, pemimpin redaksi Radio Trijaya Network, Gaib Maruto Sikit. Selamat sore, Mas Gaib. Apa kabar? Baru baik, selamat sore, Jilah. Ini, Mas Gaib, sebelum kita jauh membahas Satgas anti-mafia bola, ini gimana tadi timnas? Ini udah pake jersi timnas dikurang atas ini kita, udah semangat. Ya, mungkin kita euforia ya, kemarin menang 2-0 sama Kyrgyzstan. Harusnya laga ini kita menangkan, karena memang kemarin kita bisa ngelain Cina Taipei sampai 7-0 loh. Ya, ya, kebiasaan. Sekarang memang anti-klimaks, dan makin berat karena di perandingan terakhir kita akan melawan Korea Utara yang mengalahkan Cina Taipei P2-0. Jadi kita kalau ingin lolos ke babak berikutnya harus mengalahkan Korea Utara. Mudah-mudahan bisa mengalahkan supaya kita, kalaupun runner-up, runner-up terbaik. Jadi bisa masuk lah, mudah-mudahan ya. Biar tetap semangat. Semangat. Tapi kalau sebagai pecinta bola, dan juga ini gitu ya, kalau ngeliat apa sih yang salah tadi tuh dengan penampilan timnas tadi? Ya, ini memang agak berbeda dengan U23 kemarin. Kalau ini memang kurang punya pola dalam menyerang, dan ternyata memang ketidakhadiran pemain naturalisasi memang terasa banget ya. Jadi di tengah, di belakang, di depan tuh memang kurang maksimal lah. Atau mau banyak gocek, kurang variasi. Yang mudah-mudahan di babak ketiga nanti melawan Korea Utara bisa tenang. Tenang. Oke, ini kan kalau ini tadi padahal kita lagi dikelilingi atau lagi dihadapi dengan prestasi-prestasinya timnas gitu ya. Nah, tapi sekarang ketua PSC Erick Toir baru aja membentuk Satgas Anti-Mafia Bola gitu ya. Menurut Mas Gaib sendiri, bagaimana nantinya si Satgas Anti-Mafia Bola ini akan bekerja untuk benar-benar memberantas mafia bola di Indonesia nih? Kita agak lebih optimis yang sekarang nih, karena memang Pak Erick bilang ini punya akses langsung ke Presiden. Dan memang ini atas perintah Presiden. Jadi memang ini kayak unlimited gitu. Jadi aksesnya luar biasa. Dan kemudian tim yang dibentuk, sebenarnya udah ada sih beberapa tahun lalu ya. Satgas Anti-Mafia Bola, sudah menangkap 16 orang juga. Salah satunya itu Ketua Liga 1 kemarin, Pak Joko Drill dan kawan-kawan. Nah, tapi yang kali ini kayaknya ingin lebih serius, karena ternyata praktik itu masih ada. Terakhir tahun 2002 kemarin, praktik Mafia Bola Liga 3 di Surabaya. Puluhan juta pengaturan. Jadi dengan akses yang tidak terbatas, kemudian anggotanya juga independen, orang-orang independen yang juga punya concern dengan Mafia Bola, benar-benar ini jauh lebih maksimal gitu. Tinggal ditambah dengan staff-staff yang lain yang harus lebih fokus. Karena tantangannya di tim Satgas ini, Mafia Bola ini tidak bekerja sendirian. Dia bekerja dalam senyap, dia bekerja dalam satu tim yang sangat kuat, dengan finansial juga yang sangat banyak, dan dia sangat rapi. Jadi kenapa sekarang masih ada? Ya, itu karena itu. Karena kekuatan uang yang sungguh besar, dan juga ada keadaan dengan perjudian. Di Mafia Bola ini? Di Mafia Bola ini. Jadi, ini bukan kerja mudah, jadi perlu dukungan semua pihak. Jangan hanya kepada Satgas Mafia Bola ini, tapi juga kepada masyarakat dan orang yang terlibat di sepak bola itu sendiri. Karena Mafia Bola itu, kan ada dua nih. Mereka tuh ada pengaturan skor sama pengaturan pertandingan. Yang paling sering dilakukan adalah pengaturan skor. Karena pengaturan skor itu yang paling gampang dijudikan. Jadi, setelah ada satu tim A sama tim B main, skornya harus 2-0. Skor 2-0 itu, bandar tuh sangat menentukan. Bandar sangat menentukan, nanti bandarnya bicara ke penghubung, yang biasanya disebut runner. Dan runner ini, orang-orang yang di sekitar itu juga. Dia bisa mantan wasit, mantan pemain, mantan manajer, yang kenal dengan mereka ini. Dan godfather-nya, itu juga orang-orang yang terlibat di situ. Kompleks sih ya, mas. Kompleks, jadi nggak ada Mafia Bola itu yang tidak terkait dengan sepak bola itu nggak ada. Itu kayak mengatur pertandingan. Yang juara Liga harus si klub ini. Itu kan harus dari awal sampai akhir, mesti dijagain. Dan itu duitnya besar sekali. Jadi, tantangan Satgas Mafia, apa, anti-Mafia ini tidak mudah, tapi juga tidak juga sulit. Jadi, tergantung konsistensi aja. Tapi dengan adanya tim independen ini, kira-kira optimis gitu ya. Apalagi kan kalau misalnya, kalau kita lihat gitu, Banana, Najwa Siap, yang salah satu anggota Satgas juga kan menyatakan bahwa Sebenarnya, kalau yang dulu di Mafia Bola itu, PSSI juga terkesan menutup diri gitu. Apakah di tangannya Pak Eric Tohir ini, PSSI akan lebih terbuka gitu, Akan lebih open dan membiarkan Satgas ini untuk yang memberantas Mafia yang ada di... Bedanya, kalau yang sekarang itu, tim ini dimentuk oleh ketum PSSI sendiri. Jadi, si ketumnya yang minta, artinya kan dia punya keinginan, yaudah lu buka aja. Kadang memang kita kalau ingin membuka rumah sendiri, kadang kita nggak enak kalau buka rumah sendiri kan. Mendingan orang lain aja yang buka gitu. Mungkin dia juga mencurigai juga, ada juga, cuman dia bingung kan mau ngapain. Akhirnya dibentuklah tim independen ini. Dengan komitmen dari ketua PSSI ini, kita bisa anggap optimis untuk yang sekarang. Karena dari ketuanya sudah membuka diri, silahkan aja. Dan dari koordinator Satgas ini, Pak Maruwar Syirait ini, Bang Ara ini, Tim ini nggak boleh masuk angin, tim ini nggak boleh pilih-pilih, tim ini nggak boleh kendor. Jadi, langsung aja, ada masalah, selesaikan, independen, tanpa tekanan dari manapun. Nah, ucapan ini harus kita buktikan dengan satu kasus dan harus ada momentumnya nih. Apa yang akan dia, pasti saya yakin udah ada laporan-laporan, dan perlu dukungan dari masyarakat, dan stakeholder sepak bola sendiri. Karena yang tahu, itu ya mereka. Tiga, apakah pemain, pelatih, staff, para manajer, mau mengungkap ini. Apakah dia mau, dengan situasi yang sekarang, dengan kekhawatiran nanti pendapatannya berkurang. Bisa juga ancaman, tekanan, segala macem. Kalau mereka mau, bisa. Kalau tim ini tidak didukung oleh stakeholder sepak bola, agak berat juga. Jadi, mesti ada dukungan. Jadi, Pak Ketum ini harus minta semua klub di Liga 1, Liga 2, Liga 3, untuk benar-benar serius, untuk membaiki cita sepak bola Indonesia. Karena ini bukan main-main, ini ada duit besar dari bandar, yang bisa merusak segalanya. Emang uang itu merusak ya, kalau kebanyakan. Jadi, permasalahan kompleks ini tentunya jadi PR berat banget ya buat tim Satga. Tentunya kita berharap, anggota yang baru saja dibentukin akan memberantas mafia bola yang ada di Indonesia, dan prestasinya timnas akan lebih. Satu lagi, Pak Pak, bekerja dalam senyap, tapi ada hasilnya. Jadi, jangan keseringan press con. Jangan keseringan tampil. Jangan tampil, tapi nggak ada hasilnya. Tapi kalau keseringan tampil, nanti bakal ketahuan gaya-nya. Jadi, pelan, tapi pasti dalam senyap, begitu tangkap satu. Sekarang kita belum ada nih. Mafia bola tuh, namanya mafia nggak kelihatan. Mafia migas sampai sekarang kita nggak ketemu. Benar. Jadi, intinya harus senyap, tapi ada hasil yang pasti. Baik, terima kasih. Mas Gaib, Maruto Sigit, Pemret Radio Trijaya Network telah bergabung di Sinda Sore. Salam sehat selalu, Mas Gaib. Salam olahraga. Salam olahraga. Sukses.